Kalau semuanya kembali lagi di Isi Chinese Indonesia Bersama aku Yesi Saat belajar bahasa Mandarin Kebanyakan orang akan merasa sangat kesulitan Saat belajar Hansi Atau huruf Mandarin Sama seperti aku juga Pas awal-awal belajar bahasa Mandarin Aku juga sangat kesulitan Untuk menuliskan maupun mengingat Hansi Saat kalian melihat huruf seperti ini Ini Ataupun ini Apa yang kalian pikirkan Mungkin sebagian dari kalian akan berpikiran Bahwa Hansi itu sangat Susah, rumit, ribet Membingungkan dan lain-lain Dan gak apa-apa itu adalah hal yang sangat wajar Tapi tau gak sih Sebenarnya sesulit apapun Serumit apapun Hansi yang kalian lihat Itu hanya terbentuk dari Beberapa goresan yang sangat sederhana Nah jadi kalau kalian bisa Memahami ataupun mengetahui Goresan-goresan apa saja yang ada dalam Hansi Maka kalian akan bisa dengan sangat gampang Menuliskan Hansi Ataupun mengingatnya Dan kalian gak bakal lagi ngerasa Kalau Hansi itu susah dan rumit Nah untuk membantu kalian Agar lebih mudah untuk mengingat Ataupun menulis Hansi dengan benar Dengan cepat dan juga dengan rapi Maka di video kali ini Kita akan belajar tentang Goresan-goresan Hansi Dan juga urutan goresannya Nah di video kali ini Pertama-tama kita akan belajar Goresan-goresan Hansi Dan goresan Hansi itu terbagi menjadi dua Yaitu goresan dasar Dan juga goresan gabungan Goresan dasar itu ada enam Dan goresan gabungan itu ada sekitar dua puluhan Jadi di video kali ini Kita akan belajar goresan dasar terlebih dahulu Nah untuk setiap goresannya Itu punya namanya sendiri Dan juga ada cara penulisannya sendiri Jadi arahnya seperti apa Itu ada aturannya Oke langsung aja Womeng kai shi 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 pa Goresan yang pertama Namanya Heng Bentuknya seperti garis horizontal Dan perhatikan cara menulisnya Itu harus dari kiri ke kanan Goresan yang kedua Namanya shu Bentuknya itu seperti garis vertikal Dan menulisnya itu harus dari atas ke bawah Goresan selanjutnya Namanya kye Kalian bisa lihat Bentuknya seperti ini Cara penulisannya juga dari atas ke bawah Cuma dia agak sedikit miring ke kiri Selanjutnya adalah na Ini dia arahnya berlawanan dengan kye Jadi dia dari atas turun ke bawah Miring ke kanan Selanjutnya adalah tian atau titik Cuma dia beda ya dengan titik yang biasa kita tulis dalam bahasa Indonesia Kalian bisa lihat bentuknya seperti ini Dan cara menulisnya juga dari atas ke bawah Tapi dia pendek Goresan yang terakhir namanya ti Dan ini cara menulisnya harus dari bawah ke atas Itu dia goresan-goresan dasar hansi Dan selanjutnya kita akan belajar Urutan penulisan goresan hansi Nah jadi saat menulis hansi itu gak bisa sembarangan ya Bukan terserah kita mau nulis goresannya seperti apa Tapi urutan-urutannya itu Yang pertama harus menulis goresannya ini Yang kedua harus menulis goresannya ini dan seterusnya Itu ada aturannya Contoh huruf Mandarin shi Ini aturan penulisannya yang benar adalah Menulis heng dulu baru shu Mungkin sebagian dari kalian akan berpikir bahwa Sama aja kok gak ada bedanya Mau tulis shu dulu baru heng Nanti hasil akhirnya, bentuk akhirnya juga sama aja Ya jadi kalau untuk kasus yang hansinya itu lebih simple Goresannya lebih sedikit Memang kalian akan merasa seolah-olah ya sama aja Mau ditulis dari mana Tapi coba kalian lihat hansi seperti ini Yang goresannya lebih banyak, goresannya lebih rumit Kalian pasti akan bingung kan harus memulai dari mana Goresan mana yang harus ditulis lebih dahulu Nah makanya penting sekali untuk mempelajari Ataupun menguasai aturan ataupun pola dasar saat menulis hansi Karena bisa membantu kita untuk lebih mudah Memutuskan ataupun mengetahui Goresan mana yang harus kita tulis terlebih dahulu Dengan mempelajari urutan goresan hansi Maka juga bisa membantu kalian untuk lebih mudah Mengingat dan juga menghafal Cara menulis sebuah hansi Jadi kalian bisa menulis hansi Tanpa harus sambil melihat Tapi bukan berarti hanya hansi yang susah, yang rumit Baru kalian perlu mengikuti aturan penulisannya Sedangkan hansi yang dengan goresan lebih sedikit, lebih simple Kalian bisa tulis asal-asalan Enggak ya Jadi kalian harus mulai membiasakan diri Melatih diri Menulis hansi sesuai dengan urutan Mulai dari yang simple sampai ke hansi yang rumit Oke langsung kita lihat apa aja aturan dasar Dalam menulis hansi Yang pertama yaitu Xian Shang Hou Xiang Artinya kalian harus menuliskan terlebih dahulu Goresan yang ada di bagian atas Baru ke goresan yang di bagian bawah Contohnya seperti ini Yang kedua Artinya menulis goresan yang di sebelah kiri dulu Baru ke goresan yang sebelah kanan Yang kedua Artinya, saat sebuah hansi memiliki goresan heng dan juga shu, maka yang harus kalian tulis terlebih dahulu adalah goresan heng, baru setelah itu menulis goresan shu. Selanjutnya, xian heng, hou kye, artinya kalian harus menulis goresan heng terlebih dahulu, baru menulis goresan kye. Selanjutnya, xian kye, hou na, artinya harus menuliskan goresan kye terlebih dahulu, baru menulis goresan na. Xian wai, hou na, artinya kalian harus menulis goresan bagian luar atau kerangka luarnya dulu, baru menulis goresan di bagian dalam. Xian chung xian hou liang tian, artinya menulis goresan di bagian tengahnya dulu, baru menulis goresan di sisi kiri ataupun kanannya. Xian chung lu, hou kwa man, artinya masuk dulu, baru tutup pintu. Jadi, kalian harus menulis heng sebagian dalamnya dulu, baru ditutup. Oke, itu dinia, goresan heng terlebih dahulu, dan juga aturan penulisannya. Dan sampai disini saja video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Dan kalau kalian ada pertanyaan ataupun request, langsung saja tulis di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax